Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Video kali ini aku akan share berdasarkan pengalaman aku ketika aku ikut mamaku pelayanan. Setiap lama akan dirahasiakan dan hanya diberi inisial. Peristiwa ini terjadi mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Mamaku terima telepon dari seorang yang bernama Tante M. Karena kami belum saling kenal, jadi kami ketemuan dulu di sebuah mal. Kemudian Tante M cerita kronologis tentang ayahnya. Jadi ayahnya yaitu Bapak L mengalami sakit kanker tulang. Dan dokter memfonis bahwa hidup Bapak L hanya 6 bulan lagi. Tapi setelah 6 bulan berlalu, bahkan sampai 6 tahun kemudian, ternyata Bapak L masih hidup. Keluarga menyangka bahwa ini adalah sebuah kemujisan. Namun selama 6 tahun Bapak L hidup, sifat dari Bapak L sangat berbeda. Bahkan yang sebelumnya penglihatan Bapak L udah gak bagus, malah jadi membaik setelah sembuh. Selain itu Bapak L juga sangat menyusahkan istrinya dengan tingkah lakunya. Bapak L hanya bisa duduk di kursi roda, namun setiap hari kerjaannya adalah meminta istrinya untuk membawa Bapak L ke rumah sakit. Kalau gak dibawa, Bapak L akan berteriak sepanjang hari dan melamuk. Namun setiap dibawa ke rumah sakit, dokter gak pernah menemukan sakit apapun pada tubuhnya. Bahkan Bapak L terlihat sehat dan segar. Bapak L gak mau tahu, pokoknya setiap hari ia hanya mau ke rumah sakit. Selain itu ia selalu minta dipindahkan dari kursi roda ke atas sempat tidur hanya selang waktu sekitar 15 menit. Begitupun sebaliknya, cuma selang beberapa menit di atas sempat tidur, ia minta untuk dikembalikan ke kursi roda dengan berceriak. Istri dari Bapak L sangat mengerita karena ia hampir gak pernah cukup tidur ataupun hanya sekedar beristirahat. Tante M sebagai anaknya gak bisa banyak membantu karena harus bekerja. Setelah mendapat jaris besar cerita dari Tante M, aku sama mamaku pulang dan kami diberikan alamat untuk esokan harinya pergi ke rumah Tante M. Esok hari, sampainya di sana tanda Tante M, Bapak L, dan juga istrinya. Lalu kami berbincang di sana dan mamaku juga udah mulai berdoa. Setelah semua selesai dan kami mau kami pulang, Tante M bilang, Bapak tuh gak biasanya kayak gini loh, biasanya kalau ada pendeta atau ada hamba Tuhan siapapun yang berdoa di rumah, pasti Bapak marah-marah, tamunya juga diusir-usir. Tapi kok ini diem aja ya sepanjang ada bisusi. Setelah sampai di rumah, mamaku bilang sama aku, pasti ini ada sesuatu nih yang gak wajar atas Bapak L. Kalau wajar, pasti Bapak L gak akan berlaku diem aja lah. Pasti juga akan berlaku kasar sama mamaku juga. Sama seperti berlaku ke tamu yang lainnya atau hamba Tuhan yang lainnya. Malam harinya, mamaku berdoa untuk Bapak L. Dan mamaku mendapatkan jawaban dari Tuhan. Bahwa yang ada di dalam diri Bapak L, bukanlah roh Bapak L, melainkan roh jahat. Ternyata roh Bapak L sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Selanjutnya mamaku membuat jadwal dengan Tante M untuk mendoakan kembali Bapak L. Dan setibanya di rumah Tante M, keesokan harinya, mamaku menyampaikan apa jawaban doa yang didapat. Saat masih bercerita, tiba-tiba Bapak L menjadi sandelisah. Dan tingkahnya berbeda dengan yang saat kami datang sebelumnya. Dan di sini akhirnya aku pun juga lihat nih. Kalau tingkah Bapak L sama seperti yang Tante M ceritakan waktu itu. Bapak L teriak-teriak, minta ke rumah sakit, minta dipindahin dari kursi roda ke atas luar tidur, dan sebaliknya. Intinya Bapak L benar-benar marah di sini. Mamaku pun menyampaikan sama Tante M dan istri dari Bapak L bahwa kalian harus siap jika Bapak L meninggal. Karena selama 6 tahun ini, roh lainlah yang ada di dalam tubuh Bapak L, bukan roh Bapak L itu sendiri. Selama 7 hari dari sekarang, keluarga bisa mempersiapkan diri untuk meninggalnya Bapak L. Mereka pun berkata siap dan mengucap syukur karena Tuhan telah meninggalkan semuanya melalui hambanya. Setelah menyampaikan hal itu, mamaku berdoa buat Bapak L. Saat didoakan, roh yang ada di dalam Bapak L merasa sangat marah dan mengalami manifestasi, yaitu mengamuk dan berteriak. Mamaku tetap hidup diam dan berdoa. Dan mamaku memperkatakan dengan keras kepada roh jahat tersebut, Kamu hanya bisa mendiami tubuh Bapak L selama 7 hari. Hari ke-8, kamu harus sudah meninggalkan tubuh dari Bapak L. Ini perintahku sama kamu roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu, Tante M telpon mamaku untuk kasih tahu bahwa 3 hari setelah didoakan, Bapak L mengalami koma dan masuk ke ruang ICU. Tante M juga bilang bahwa semua keluarga besar sudah berkumpul nih untuk menyiapkan diri meninggalnya Bapak L. Tapi roh jahat itu belum keluar karena perjanjiannya adalah 7 hari roh jahat itu boleh menempati tubuh Bapak L. Maka dari itu, setelah koma sampai hari ke-7, kemudian pada hari ke-8, Bapak L meninggal dunia. Jadi kasus di sini adalah seharusnya Bapak L sudah meninggal dunia. Namun karena kekuatan roh jahat yang menempati tubuh Bapak L, mengakibatkan Bapak L masih hidup. Itulah sebabnya roh jahat diperintahkan untuk pergi dari tubuh Bapak L. Maka secara fisik Bapak L sudah meninggal dunia setelah didoakan. Aku percaya bahwa ada orang-orang di mana mereka mempunyai karunia khusus yang diberikan oleh Tuhan. Dan di sini mamaku memiliki karunia pelihatan. Dan mamaku juga memiliki karunia untuk berhubungan dengan hal-hal yang berbau alam roh. Aku akan share lagi tentang dunia alam roh, di mana kesaksian yang aku ambil ini berdasarkan dari pengalaman aku dan mamaku mendoakan orang tersebut. Pastinya lebih banyak berkaitan dengan dunia alam roh. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel aku. Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bye bye, see you in the next video.